Pemirsa Satres Narkoba Polres Moro Jambi meringkus AM, 32 tahun, pelaku pengidar obat keras. Pelaku AM diketahui merupakan warga unit 2, Desa Markamulia, Kecamatan Sungai Bahar. AM diringkus polisi setelah kedapatan memiliki ratusan putir Heksimer dan Tramadol. Satres Narkoba Polres Moro Jambi meringkus AM, 32 tahun, pelaku pengidar obat keras daftar G. AM diketahui merupakan warga unit 2, Desa Markamulia, Kecamatan Sungai Bahar. Polisi awalnya menerima informasi terkait peredaran bebas obat keras dari masyarakat, sebelum akhirnya berhasil mengembangkan tersangka tanpa perlawanan. Dari tangan tersangka, polisi berhasil menyita barang bukti berupa 150 putir pil obat keras daftar G. Berdasarkan hasil keterangan tersangka, obat keras jenis Heksimer dan Tramadol itu didapatkan lewat salah satu aplikasi belanja online. Obat keras Heksimer dan Tramadol itu dibeli tersangka untuk kemudian diedarkan kembali. Akibat perbuatannya, kini pelaku harus mendekam di sel tahanan Polres Moro Jambi bersama para tahanan peredar gelap narkoba. Nah yang lebih hafal itu kan dokternya, gitu. Kalau yang saya tahu, kan Tramadol ini obat untuk penenang, gitu. Dan dijual pun tidak bebas, karena harus menggunakan resep dari dokter, gitu. Untuk di apotik seperti apa, Pak, di wilayah Moro Jambi sendiri? Apakah sudah menggunakan resep dokter semua atau bagaimana, Pak? Nah itu. Untuk kalau di apotikan, kita melihat ada nggak yang jualan obat seperti ini? Setiap apotikan nggak ada. Bahkan di kota Jambi pun nggak ada. Karena memang harus dokter langsung. Tadi, abang saya apa tadi yang bicara di sini tuh, ini kayak seperti orang baru melahirkan, gitu. Nah itu langsung dikasih ini, katanya, ya, katanya untuk peredam nyeri, gitu. Atas perbuatannya tersangka dikenai pasal 196 JU pasal 98 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman 4 tahun pidana penjara. Novia Putri Sanjaya, JAK TV, melaporkan. Sub indo by broth3rmax